Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Snow White and the Huntsman. Film ini adalah film fantasi Amerika tahun 2012 berdasarkan dongeng Jerman Putri Salju yang disusun oleh Brothers Grimm, film ini disutradarai Rupert Sanders. Snow White and the Huntsman dirilis secara teatrikal di Inggris dan Amerika Serikat oleh Universal Pictures dan itu sangat sukses di box office. Film ini menerima 2 nominasi Oscar untuk efek visual terbaik dan desain kostum terbaik di Academy Awards ke-85 dan mendapatkan rating 6,1 dari 10 versi IMDB. Latar belakang film ini kayaknya kalian udah tau ya cerita film Snow White kayak gimana, gak beda jauh lah sama animasinya. Cuman ada aja nih beberapa aspek menarik yang bisa dibilang kita ngerekomendasiin buat nonton film ini. Kira-kira gimana nih cerita yang ngebedain antara Snow White yang ini dengan yang lain. Kalo gitu gak banyak bahasa-bahasi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Pada zaman dahulu saat musim dingin berlangsung ada seorang ratu yang sedang mengagumi salju. Dia juga melihat sebuah mawar yang sedang mekar. Namun saat dia menyentuh bunga, jari cantiknya terluka dan terteteslah tiga darah keluar dari jarinya. Lalu sang ratu berharap dia ingin memiliki anak dengan kulit seputih salju, bibir semerah darah, rambut sehitam sayap burung gagak, dan kuat seperti mawar. Tak lama kemudian, ratu pun melahirkan dan memberi nama bayinya tersebut dengan Snow White. Putri Snow White tumbuh cantik, dewasa, dan dikagumi serta dicintai seluruh warga kerajaan. Dia memiliki kebaikan yang langka, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan sifatnya tersebut akan sangat berguna jika ia nanti telah diangkat menjadi seorang ratu. Seorang buci laki-laki bernama William adalah teman main kecil Snow White. Kemanapun dia pergi, William akan mendampinginya. Pada saat musim salju lagi, sang ratu meninggal dunia dan hati raja saat itu sangat dirundung oleh duka. Melihat kesempatan itu, para pasukan kegelapan yang misterius muncul dan membawanya ke dalam pertempuran. Pasukan kegelapan telah dikalahkan dan kegelapan yang lebih gelap datang kembali. Saat itu, raja bertemu dengan seorang tahanan wanita dari pasukan kegelapan bernama Ravenna. Dan dari kecantikan wanita tersebut, raja langsung terpesona. Dan itu pertama kalinya, raja melupakan hatinya yang sedang bersedih. Semua pasukan kembali ke kerajaan dan tak lama kemudian, Ravenna menjadi istri sang raja. Snow White dan Ravenna saling memuji kecantikan mereka. Ravenna pun bercerita masa kecilnya kepada Snow White yang juga ditinggal oleh ibunya saat kecil. Dia merasa sangat terikat dengan Snow White. Pernikahan mereka berlangsung dengan lancar. Dan sekarang Ravenna telah resmi menjadi ratu serta ibu tiri dari Snow White. Namun itulah awal dari sebuah bencana. Ravenna sebelumnya pernah dibuang oleh seorang raja karena dia semakin tua. Dan sekarang dia ingin membalasnya. Menurutnya pria hanya memanfaatkan wanita. Dan sekarang Ravenna akan menenggut seluruh tahta raja. Di malam itu juga, Ravenna membawa pasukan dan Finn adiknya untuk menguasai kerajaan tersebut. Snow White yang baru terbangun dari tidurnya sungguh kaget saat ayahnya telah tewas. Dia pun segera lari keluar dan ditarik untuk menengguangi seekor kuda. Tapi saat hendak kabur bersama William, Snow White terjatuh dan tertangkap oleh Finn. Saat itu juga Ravenna memasuki sebuah ruangan dan menaruh cermin ajaib di sana. Kemudian ia mengucapkan mantra serta bertanya siapa wanita cantik sedunia. Lalu sebuah sosok berwarna emas keluar dari cermin dan menjawab ratulah wanita paling cantik. Mendengar jawaban tersebut, Ravenna segera keluar dan bertemu dengan para tawanan kerajaan saat ini. Mereka semua dibunuh dan hanya Snow White lah yang dipenjara. Pemerintahan yang dipegang Ravenna sangat beracun sampai alam di sekitar pun mati dan setiap manusia saling memusuhi. Selama itu juga Snow White terkurung di menara utara kerajaannya sendiri. Bertahun-tahun sudah berlalu. Saat ini Snow White sudah tumbuh dewasa. Suatu hari datanglah satu tawaran wanita baru bernama Greta. Dia ditangkap karena ingin pergi ke kerajaan Duke atau ayahnya William yang tadi naik kuda. Dan Greta tidak mengetahui bahwa putri Snow White masih hidup. Di suatu tempat dalam kerajaan, Ravenna sedang melakukan ritual mandi susu. Setelah itu dia mengucurkan susu bekasan mandinya dia ke rakyat yang terlihat sangat menderita. Tiba-tiba ada dua orang tentara Duke yang tertangkap oleh pasukan Finn dan dibawa ke hadapan Ravenna. Nah salah satunya melawan dengan menusuk Ravenna. Tapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Malah dia yang dibunuh oleh Ravenna. Namanya juga sihir. Semakin lama maka harga yang harus dibayar semakin mahal. Sekarang Ravenna mulai terlihat tua dan Finn menyadari hal tersebut. Kemudian ia pun membawakan Greta. Lalu Ravenna menyerap sari pati kehidupan Greta untuk menjadi muda kembali. Tapi menurut Cermin ada seorang wanita cantik yang sudah tumbuh dewasa. Dan itu yang membuat Ravenna terlihat tua dan dia adalah Snow White. Cermin ajaib juga memperingatkan Ravenna bahwa kesucian dan kemurniannya bisa menghancurkan dirinya. Dengan memakan jantung Snow White dia akan menjadi muda serta abadi selamanya. Mendengar itu pun Ravenna langsung terobsesi dan menyuruh Finn membawa Snow White ke hadapannya. Tapi waktu Finn mau ngebawa Snow White beruntung dia bisa ngelawan pake paku yang ada di tangannya. Snow White lari keluar dari istana. Dengan bantuan dari dua burung kecil ia masuk ke dalam gorong-gorong dan berakhir melompat ke lautan lepas. Dua burung itu seperti membantu Snow White. Dia menuntun jalan Snow White sampai bertemu dengan seekor kuda putih. Kemudian ia pun pergi meninggalkan kerajaan. Namun pasukan yang dikirim Finn masih terus mengejar Snow White. Sampai akhirnya kuda Snow White terjebak di dalam lumpur. Dia harus lari dan masuk ke dalam hutan kegelapan. Begitupun yang terjadi pada pasukan Finn, mereka kehilangan Snow White disana. Ravenna sangat marah dengan kegagalan yang dibuat oleh adiknya. Ravenna tidak memiliki kekuatan di hutan kegelapan. Jadi dia menyuruh Finn untuk mencari seseorang yang mengetahui seluk beluh hutan tersebut. Eric, seorang pemburu dan pemabuk berat, hanya dia yang pernah selamat keluar dari hutan kegelapan. Dia dibawa ke hadapan Ravenna yang meminta bantuannya untuk mencari Snow White. Tapi menurut Eric, Snow White pasti sudah mati di hutan tersebut. Ravenna pun berjanji, dia akan menghidupkan istrinya kembali jika ia berhasil membawa Snow White. Mendengar itu, Eric pun gak bisa nolak. Eric bersama Finn dan tiga pasukannya segera memasuki hutan kegelapan dan mencari Snow White. Tidak memerlukan waktu lama, Eric mendapatkan Snow White yang sedang bersembunyi. Tapi di sana Finn mengkhianati kesepakatan mereka dan itu membuat Eric sangat marah. Dia melepaskan Snow White dan menghajar Finn berserta pasukannya. Snow White pun kabur dengan memanfaatkan perseteruan itu. Setelahnya, Eric mengejar Snow White. Dan sekarang mereka berdua membuat kesepakatan menyelamatkan nyawa Snow White. Membawanya keluar dari hutan kegelapan dan menuju kerajaan Duke. Di tempat yang lain, William dan pasukannya sedang menjarah supply bag milik Ravena yang sedang dalam perjalanan. William dan ayahnya mendapat kabar bahwa Snow White masih hidup. Dia ditahan di kerajaannya sendiri dan sekarang kabur ke hutan kegelapan. Mendengar kabar tersebut, William sungguh terkejut. Dia akan menuju hutan kegelapan untuk menyelamatkan Snow White. Karena dia ingin tidak meninggalkannya sendiri untuk kedua kalinya. William bergabung bersama pasukan Finn yang mencari orang-orang untuk memburu Eric dan Snow White. Mereka mendapatkan jejak kemana perginya Snow White. Saat ini, Eric dan Snow White sedang berusaha keluar dari hutan kegelapan. Ia pun mengajarkan beberapa trik pada Snow White untuk melindungi dirinya menggunakan sebilah pedang kecil. Eric dan Snow White sampai pada suatu tempat di ujung hutan kegelapan. Dan mereka berdua bertemu dengan mahluk troll. Tapi entah apa yang terjadi, troll tersebut malah takut terus kayak nurut gitu pas melihat Snow White. Tak lama, troll pun pergi meninggalkan Eric dan Snow White. Mereka berdua berhasil keluar dari hutan kegelapan. Sampai di suatu tepi danau dan bertemu beberapa orang dengan menggunakan perahu di sana. Orang-orang itu membantu Eric dan Snow White menyeberangi danau untuk masuk ke desa mereka. Dan di sana adalah desa yang hanya dihuni oleh para wanita. Mereka sengaja melukai wajah agar terlindung dari Ravenna. Dan para pria pergi untuk berperang. Di malam harinya saat semua sedang beristirahat, Eric pergi meninggalkan Snow White dan itu adalah keputusan yang salah. Saat ini, desa tersebut diserang dan dibakar oleh Finn dan pasukannya. William yang menjadi salah satu pasukan Finn melindungi Snow White dari pasukan Finn yang lainnya. Dan dia sekarang benar-benar melihat bahwa putri masih hidup. Belum lama berjalan, Eric melihat ada kobaran api dari desa dan kembali ke sana. Dia pun membunuh sisa dari pasukan Finn dan membawa Snow White untuk pergi dengannya. Di sisi lain, Ravenna terlihat semakin tua dan dia sedang meratapi masa-masa kecilnya. Hari sudah pagi, Eric dan Snow White berhasil lepas dari kejaran Finn. Sekarang mereka sampai di sebuah hutan dan bertemu dengan para kurcaci. Kebetulan salah satu kurcaci itu pun mengenal Eric. Para kurcaci itu menolong Eric dan Snow White dari kejaran Finn. Mereka membawanya ke tempat persembunyian di dalam goa yang tertutup rumput. Goa itu pun membawa mereka sampai ke suatu tempat yang dinamakan tempat perlindungan rumah untuk para peri. Kesokan harinya, Snow White terbangun. Dan melihat dua burung yang sebelumnya pernah menolong ia kabur, ternyata ada peri yang keluar dari burung tersebut. Peri-peri itu seperti ingin menunjukkan sesuatu kepada Snow White. Dan ia pun mengikuti peri tersebut. Hingga Snow White sampai di suatu tempat dan bertemu dengan rusak putih. Rusak tersebut memberi penghormatan kepada Snow White karena dialah yang akan menjadi penyelamat. Tiba-tiba serangan datang dari pasukan Finn yang memanah rusak tersebut. Sontak kurcaci dan Eric membawa Snow White lari untuk pergi ke tempat yang aman. Tapi Snow White masih dikejar seseorang dari pasukan Finn dan ternyata dia adalah William, teman masa kecil Snow White. Eric bertarung dengan Finn dan Eric mendapat beberapa luka ringan. Namun ia berhasil membalas dengan membunuhnya. Saat ini Ravena tidak bisa lagi membantu Finn dan kali ini Finn benar-benar mati. Salah seorang kurcaci bernama Gus juga mati dalam melindungi Snow White. Dan sekarang mereka semua akan mengikuti Snow White dalam hidup dan mati mereka. Mereka melanjutkan perjalanan ke kerajaan Duke. Dan saat ini William anak dari Duke berada di gelombolan mereka. Saat ini mereka akan tidur dan beristirahat. Tapi di keesokan harinya Snow White yang ingin berkeliling malah bertemu Ravena yang nyamar jadi William. Nah dia itu ngasih apel ke Snow White. Dan pas dimakan hal itu malah bikin Snow White gak bisa ngomong apa-apa. Lalu terjatuh dan merasa sangat kesakitan. Di sisi lain Eric dan William sadar kalau Snow White gak ada. Dan pas Ravena yang sudah terlihat tua sedang membaca mantra. Beruntung mereka bisa menyelamatkan Snow White. Dan Ravena kabur dari mereka. Namun efek dari apel yang digigit oleh Snow White membuat ia kehilangan nyawanya. Sekarang Snow White dibawa ke kerajaan Duke dan ditidurkan di tempat yang khusus. Di sana juga ada Eric. Ia menceritakan masa lalunya dan Snow White mengingatkan Eric kepada istrinya yang telah wafat. Kemudian ia mencium Snow White dan membuat Snow White kembali sadar. Snow White membangkitkan semangat pejuang dari dalam diri mereka semua. Dan mengajak mereka untuk melawan kegelapan. Semua orang yang ada di sana termasuk Duke dan William akan ikut mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan Ravena. Dan Ravena saat ini sedang menghisap sari pati kehidupan agar ia terus terlihat muda. Seluruh pasukan dari kerajaan Duke dikerahkan. Dan sekarang mereka sudah sampai di balik tebing dari kerajaan Ravena. Para kurcaci lebih dulu memasuki kerajaan melalui gorong-gorong. Mereka menuju tuas gerbang untuk membuka dan memasukkan pasukan Snow White yang sudah ada di luar sana. Pasukan Ravena memulai peperangan dengan melontarkan bola api dari dalam kastil. Dan juga menembakkan panah. Tapi pasukan Snow White tetap melancarkan serangan dan masuk ke kastil sambil membuat berikade pertahanan. Snow White segera masuk untuk melawan Ravena di dalam ruangannya. Eric yang melihat Snow White memanggil William agar mereka menyusulnya. Sekarang Snow White sudah bertemu dengan Ravena. Di belakangnya juga ada Eric, William dan beberapa pasukan lainnya. Snow White ingin membalaskan dendam ayahnya. Sedangkan Eric dan para pasukan melawan pasukan cermin ciptaan Ravena. Ravena memperlihatkan kematian para pasukan yang dibawa oleh Snow White ke depannya. Tapi itu tidak membuatnya menyesal. Snow White tetap melawan apapun yang terjadi. Ravena sudah menghancurkan banyak kerajaan. Dan dia tidak akan pernah mau berhenti sebelum semua kerajaan yang ada hancur. Menurutnya dia akan memberikan ratu yang pantas untuk dunia ini. Snow White membalas serangan Ravena dengan sebuah tusukan yang mengenai perut. Karena hanya dengan darah wanita tercantik yang akan menghancurkannya. Tusukan yang diberikan oleh Snow White sangat berpengaruh pada Ravena. Ia tidak bisa lagi menyembuhkan diri dan dia terlihat menjadi sangat tua. Sihirnya pun hilang oleh Snow White. Setelah kejadian itu, Snow White diangkat menjadi ratu yang sah. Pohon yang sebelumnya sangat kering sekarang mulai mengunjukkan bunga. Dan semua rakyat menyaksikan penobatan Snow White. Kemudian film pun selesai. Film ini tidak menjelaskan bahwa ciuman cinta sejatilah yang bisa mematahkan sihir Snow White. Berbanding kebalik dengan cerita animasi yang sering difilmkan dulu. Karena Snow White akan bangun dari kutukan sihir dengan ciuman sejati. Tapi di film ini kita bisa belajar dari sebuah kesetiaan. Bahwa seorang pemimpin yang baik akan selalu terkenang jasanya. Bahkan rakyatnya akan terus setia mengikuti pemimpin yang bisa mensejahterakan seluruh rakyatnya. Dan nyatanya kesetiaan itu susah didapat. Ketika kamu mendapatkan sebuah kesetiaan tersebut, jangan pernah mencoba untuk menghienatinya ya. Movie Rastis memberi skor 7 dari 10 jengkol nih. Yang berarti lumayan bau lah buat kamu nikmatin. Kalau menurut kamu pribadi, berapa jengkol sih yang akan kamu kasih untuk film ini? Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka ya. Kalau ada kritik saran atau mau request, bisa banget nih komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan. Dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax